Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pacitan Ponorogo, tepatnya di desa semanten kecamatan Pacitan pada Kamesore. Ada pun kejadian tersebut berawal saat kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi LL1233CAC yang dikemudikan oleh Richie Abdullo, warga kabupaten Nganjuk hendak menuju ke Pacitan dari Madiun. Sesampainya di lokasi kejadian diduga yang bersangkutan mengantuk hingga kemudian menabrak bodi samping Daihatsu Taruna bernomor polisi B1592ELP yang disupiri Handoko, warga Kelurahan Pelosok. Richie sempat berusaha menghindar tapi benturan tetap saja tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut mobil Avanza mengalami penyok di bagian depan samping kanan, sedangkan mobil Taruna terguling setelah menabrak tebing jalan. Anggota unit Gakum Satu Lantas Polres Pacitan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa kedua pengemudi dan sejumlah saksi mata. Untuk peronologinya Toyota Avanza dari arah Madiun menuju Pacitan dan untuk Daihatsu Tarunnya dari arah Pacitan menuju ke Madiun. Sampai di TKP karena Avanza itu perjalanan jauh, sebuah sopir pengemudi-nya saudara Richie Abdullah dari Nganjuk itu mengakui bahwa kondisinya kurang fit, dalam kondisi ngantuk, dihilang kembali, masuk ke jenur lawan.